Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial sebelum nonton channel ini ada bagiannya teman-teman untuk selanjutnya tangan sehat bersih dan lojak kesehatan terus datang channel ini di rumah saja berita datang dari produk smartphone ternama yaitu Apple dilansir dari inet.detik.com hilangkan charger di iPhone 12 Apple hemat 861 ribu ton logam mulia biasanya yaitu Apple mengambil langkah berani menghilangkan charger pada kotak kemasan iPhone 12 image-nya perusahaan yang dikomandoi tim Cook ini bisa menghemat 81 ribu ton logam mulia hal tersebut tertuang dalam laporan lingkungan terbaru yang dirilis Apple belum lama ini raksa setting logico pertino itu mengatakan bahwa adapter daya menggunakan bahan tersebut tertentu dalam jumlah besar seperti plastik, tembaga, tima, dan shank setelah mengeluarkannya dari kemasan iPhone dan Apple Watch sejak 2020 Apple mengklaim telah menggambar 861 ribu metric ton lembaga, tima, dan biji shank selain penambangan langkah tersebut juga membantu mengurangi emisi yang basal dari pemprosesan dan pengangkutan material dalam laporan tersebut Apple menginformasikan turbin angin Apple expert dermak menghasilkan energi yang cukup tiap tahun untuk memberi daya hampir 20 ribu rumah Siri, image, Sage, dan iCloud semuanya berjalan dengan energi berkelanjutan peradilan chip Apple M1 untuk Mac Mini mengurangi energi yang dibutuhkan saat menggunakan perangkat dan mengurangi emisi karbon secara keseluruhan sebesar 34% energi terbarukan yang diterapkan pada rantai pasokan telah mengurangi 8 juta ton emisi karbon laporan tersebut turut menjelaskan bagaimana Apple mencoba membuat produknya lebih hemat daya dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan netralisasi karbon di seluruh rantai pasokannya sebelah diketahui, masalah lingkungan menjadi fokus utama Apple di bawah kemimpinan CEO tim Cook sejak 2015 mereka telah mencapai penurunan yang konsisten dalam jejak karbonnya Cook telah lama menjadi pendukung upaya pelestaran lingkungan lewat energi berkelanjutan dia bahkan lantang mengatakan kepada investor untuk menjual saham Apple milik mereka jika tidak peduli dengan upaya lingkungan yang dilakukan Apple laporan environmental progress Apple ini dirilis melalui peringatan hari bumi yang jatuh pada 22 April mendatang dan itu sehari setelah Apple menuncurkan dana USD 200 juta untuk mendukung upaya kehutanan yang bertanggung jawab seluruh dunia dana pemulihan tersebut dibuat dengan mitra conversion international maksudnya conservation international dan Goldman Sachs yang semuanya berupaya menghilangkan dana 1 juta ton karbon di juta dari atmosfer setiap tahun nah itu tadi adalah berita yang datang dari produk smartphone ternama yaitu Apple iPhone yaitu ilangkan charger di iPhone 12 Apple hemat 861 ribu ton logam mulia nah terima kasih sudah menonton channel ini jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi Albu Kintan tutorial dan agar selalu terus berkembang terima kasih